selamat menikmati selamat menikmati provinsi Jawa Timur berserta seluruh Forkompinda yang saya hormati ketua KPU beserta seluruh komisioner KPU yang ketua Bawaslu dan seluruh anggota Bawaslu yang saya hormati para alim ulama pemuka agama dan yang saya hormati saya cintai Mbak Lulu dan Mas Rukman Paslon nomor satu dan yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Kofifa dan Mas Emil Paslon nomor dua seluruh tim pemenang dan rekan-rekan media hadirin Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu Pertama marilah kita panjatkan puji suku dirat Allah SWT karena berkat ridohnya semua kita semua dapat hadir bersama di tempat yang bersejarah ini dalam rangka kampanye damai dan kita semua diberikan kesempatan hadir dalam kondisi sehat yang kedua kami ucapkan terima kasih sebagai penyelenggara pada kegiatan pada hari ini serta Bapak Ibu sekalian kami, saya dengan Gozan dan seluruh tim kami Insya Allah kami akan menyelenggarakan kampanye pemilu dengan kejujuran dan integritas yang tinggi hanya modal itulah maka akan lahir pemimpin Jawa Timur yang akan melanjutkan semua perjuangan para pendiri bangsa para pahlawan di kota pahlawan dan saat ini kita berada di suatu tempat di mana ribuan para pahlawan telah gugur memperjuangkan kejajaran bersama karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yakinlah bahwa kami pasangan saya Gozan sekali lagi pasangan nomor tiga serta seluruh tim kampanye kami kami akan melakukan seluruh proses pemilu kada dengan jujur dan berintegritas insya Allah tidak ada niatan apapun untuk menjelek-jelekan siapapun bahkan untuk mefitnah yang lain karena di lautan Mahfud sana sudah tertera nama siapa yang akan menjadi gubernur Jawa Timur kami manusia biasa hanya bisa berusaha 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 dihadapan yang maha kuasa karena itu Bapak Ibu sekalian saya nyerahkan kepada pasangan saya Gozan meskipun ketemunya baru silahkan para paslon adalah orang-orang yang hebat representasi dari masyarakat Jawa Timur yang hebat maka jangan kotori proses dengan perilaku-perilaku kotor yang tidak berkualitas mari jaga integritas demi menjaga martabat dari provinsi Jawa Timur ini adalah komitmen kami menekankan kepada seluruh pendukung kami jangan sekali-kali melakukan hoax jangan sekali-kali memfitnah jangan sekali-kali menjelek-jelekkan yang kita kepada pihak-pihak yang lain karena semua adalah keluarga kita seperti yang sampaikan oleh Ibu Risma siapa yang jadi Gubernur sudah tercatat kita hanya memantaskan diri dan kita hanya memperikhtiar agar bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan adalah sebuah ikhtiar untuk menuju takdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala angin kencang makan roti pakai mentega saya jamin rakyat sejahtera jangan lupa pilih nomor tiga tuku kandang kandang kitarawilu insyaallah sing menang nomor telu naik sepeda ke Surabaya ke Surabaya bertemu mbak-mbak muda pilihan pilihan berbeda dasar ayo utamakan gurukunan bersama inilah prinsip kita kami dan Bu Risma tidak memiliki agenda apapun kecuali ingin berpartisipasi meningkatkan dan juga menjaga martabat provinsi inisi yang martabat dan tidak menjadi bagian dari agenda agenda politik nasional terkesan kita adalah provinsi yang dikendalikan oleh orang-orang lain jangan tunjukkan kita adalah provinsi yang bisa dikendalikan oleh orang-orang lain kita adalah kita Jawa Timur adalah Jawa Timur dan kita harus bangga dengan kehebatan Jawa Timur oleh karena itu pilihlah sesuai dengan hati nurani jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi orang-orang yang memiliki agenda-agenda yang ingin menyesuaikan dengan agenda-agenda dari provinsi atau daerah yang lain terima kasih dari saya Wallahul Mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!